Intro Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang saham-saham blue chip LK45 yang bagus dan lagi murah. Nah buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti private mentoring saham bersama Kanala. Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan inilah deretan saham-saham blue chip di LK45 yang sedang murah menurut Kanala. Nah buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, bisa ikuti webinar Cara Mudah dan Aman Pilih Saham Terbaik pada Sabtu 29 April 2023. Melalui webinar ini kamu bisa belajar solusi Jitu memilih saham terbaik untuk investasi saham tentunya. Inilah materi webinar tersebut dan dengan mengikuti webinar ini, kamu akan mendapatkan materi webinar, rekaman sesi webinar, dan juga kesempatan tanya-jawab saham bersama Kanala. Untuk pendaftaran bisa langsung WA ke nomor ini atau bisa juga ke Instagram at Kanal Idea. Yang pertama ada saham Astra Internasional. Astra ini merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia dan saat ini sahamnya dihargai dengan valuasi price earning ratio sekitar 8 kali. Yield dividen Astra untuk tahun ini diperkirakan bisa mencapai lebih dari 5%. Jadi dengan bisnisnya yang banyak dan juga kinerjanya yang sedang naik tinggi di 2022, kemungkinan Astra ini akan membagikan dividen yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Astra punya banyak lini bisnis dan di tahun 2022 lalu mereka membukukan net income mencapai 28,9 triliun. Ini naik signifikan dibandingkan tahun 2021 lalu. Dan ini kamu bisa lihat kinerja Astra sejak tahun 2015. Secara umum ini menurut kita menarik karena kinerjanya menarik dan juga valuasinya termasuk cukup murah. Yang kedua dan ketiga ada saham dari saham Batubara yaitu Adaro Energi dan ITMG. Saat ini valuasi saham Adaro itu price earning ratio sekitar 2 kali. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022, Adaro mengalami lonjakan laba bersih yang sangat signifikan yang membuat valuasi sahamnya saat ini menjadi begitu murah. Tapi tentu harus diingat bahwa ketika harga Batubara misalnya turun, laba Adaro juga bisa ikut turun dan itu akan berdampak pada valuasi pairnya yang bisa naik cukup signifikan. Kemudian juga saham ITMG juga tergolong murah karena saat ini price earning ratio-nya hanya sekitar 2,4 kali. Dan yield dividennya bahkan bisa mencapai lebih dari 15%. Bahkan mungkin bisa sampai 18%. Nah namun perlu diingat bahwa tren harga Batubara dalam beberapa bulan terakhir itu sedang mengalami penurunan. Jadi ini mungkin bisa menyebabkan laba dari emiten-emiten ini akan drop di waktu yang akan datang. Namun secara umum menurut kita valuasi sahamnya tergolong cukup murah dengan valuasi price earning ratio sekitar 2 kali tadi. Yang keempat ada saham INKP, Indah Kiak Pulp & Paper. INKP ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kertas. Mereka mempunyai produk-produk seperti kertas budaya, kemudian juga kertas kemasan, dan juga pulp tentunya. Saat ini valuasi saham INKP, price earning ratio-nya hanya sekitar 3,1 kali. Jadi dengan labanya yang naik signifikan juga di tahun 2022, valuasi sahamnya menjadi begitu murah saat ini. Price earning ratio hanya sekitar 3 kali. Dan di tahun 2022 lalu, INKP ini membukukan net income mencapai 857 juta USD lebih, sekitar mungkin 12 triliunan ya kalau kita rupiahkan. Dan keterjainya juga masih terus bertumbuh. Yang kelima ada saham United Tractors, ini satu grup dengan asra internasional tadi. Saat ini valuasi price earning ratio United Tractors itu sekitar 5,1 kali. Nah yield dividennya pun kita perkirakan bisa mencapai lebih dari 5 atau 6 persen di tahun ini. Jadi tergolong saham dividen yang besar. UT ini punya beberapa bidang bisnis, mulai dari mesin konstruksi, kontraktor penambangan, tambang batu bara, tambang emas, energi, dan juga industri konstruksi tentunya. Dan United Tractors juga mengalami lonjakan kinerja yang sangat signifikan di tahun 2022. Net income-nya bahkan mencapai 21 triliun lebih. Ini naik begitu signifikan dibandingkan tahun 2020 dan 2021 lalu. Secara umum, kita juga melihat UT labanya masih terus bertumbuh. Itulah 5 sahamnya. Kalau kamu saham favoritnya apa, komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe ya.